Intro Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arizona State University terhadap ribuan couples pasangan suami istri yang pernikahannya bahagia maka disimpulkan hanya ada dua hal saja yang cukup murah, sederhana, yang paling utama yang paling utama adalah dua hal ini yang membuat suasana pernikahan menjadi jauh, lebih mudah untuk menjadi bahagia yang pertama adalah senyuman senyuman ini murah, sederhana, tapi ternyata sangat merubah suasana bagi yang tersenyum, maka senyuman itu membuatnya merasa nyaman merasa lebih tenang, pikiran lebih jernih dan tentu saja akan menjadi lebih sulit untuk bertengkar lalu yang disenyumin yang disenyumin merasa diterima, merasa dikasihi, merasa diramahi dia merasa disayang bandingkan dengan bukan senyum kebalikannya apa ya, dicuekin, dipelototin gitu ya atau disinisin, nah ini kan merasa ditolak jadi ternyata senyuman ini murah, tapi pengaruhnya begitu luar biasa belajarlah untuk tersenyum, karena senyuman ini bisa merubah suasana orang-orang di sekitar Anda dan tentunya adalah dalam keluarga atau pernikahan Anda kenapa senyuman ini begitu powerful, berkuasa? karena kalau bicara bahasa hati yang bisa terlihat dari wajah ternyata menurut penelitian, bentuk bibir atau senyum ini yang paling mudah ketangkep mata jadi dibuat gambar di kertas gitu ya matanya dibikin kayak, wah lagi serius tapi mulutnya dikasih senyum penampilan itu senyum juga gitu ya bahkan matanya dibikin mata marah gitu ya tapi begitu dikasih mulut senyum ya ramah juga gitu ya tapi ketika matanya dibikin mata berbinar-binar tapi mulutnya dibikin bentuk marah gitu ya ya bentuknya marah juga jadi ternyata bibir atau senyuman itu menjadi bahasa hati yang paling mudah ketangkap karena itu kalau Anda membiasakan tersenyum maka Anda membuat diri Anda sendiri bahagia dan lingkungan Anda juga menjadi bahagia hal kedua sederhana tapi berdampak luar biasa menurut penelitian adalah ucapan terima kasih yang mendapat ucapan terima kasih dia merasa diperhatikan bahkan dihargai karena terima kasih merupakan bentuk apresiasi yang wajar namun berguna nah dilaporkan juga dalam penelitian ini bahwa pasangan yang lebih sering mengucapkan terima kasih ternyata lebih jarang bertengkar jadi dilaporkan juga atau disimpulkan bahwa ucapan terima kasih ini sebenarnya menurunkan tingkat kekecewaan atau tingkat kekuatiran tingkat kecewa, kepahitan, merasa gak dihargai atau tingkat penolakan yang cukup kuat jadi kalau ternyata cukup murah dan sederhana kenapa kita tidak membiasakan dua hal ini tersenyum, bilang terima kasih, terima kasih lalu tersenyum itu dua hal sederhana yang merubah suasana dan saran berikutnya adalah dua hal ini lakukanlah dengan tulus dan ketulusan itu akan muncul dalam bentuk nada yang tepat atau yang benar Anda bilang terima kasih tapi nadanya salah makasih gimana sih ini terima kasih atau ngapain jadi ucapkanlah dengan nada yang benar nah nada itu munculnya dari hati kalau isi kalimat Anda berbicara isi kalimat itu munculnya dari otak tapi nadanya itu muncul dari hati kebanyakan orang bertengkar bukan karena isi kalimatnya tapi nada kalimatnya wah aduh pak saya ini sama pasangan saya disuruh-suruh lalu pasangannya ketemu saya enggak kok pak kan saya pakai kata tolong gitu ya pakai kata tolong pakai kata terima kasih tapi nadanya salah nah itu ternyata juga masih tidak merubah suasana ke arah yang positif karena itu memang tidak ada pilihan lain membuat hati yang positif hati yang gembira melimpah ucapan syukur menerima pasangan apa adanya maka pasti bisa tersenyum yang tulus dan ucapan terima kasih dengan nada yang tidak salah membuat suasana menjadi lebih nyaman dan kehidupan menjadi lebih bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati